Kembali bersama kami di dua arah, IPW punya data ada 38 buron kasus korupsi yang hingga saat ini masih dalam pencarian. Kami akan menghadirkan beberapa diantaranya adalah buronan kakap untuk kasus korupsi. Yang pertama ada Edith Tansil dengan kasus penggelapan uang 1,3 triliun rupiah melalui Golden Key Group. Kemudian ada Honggo Wenratno, kasus dugaan korupsi penjualan kondensat oleh PT Transpacific Petrochemical Indutama. Ada Anton Tantular, kasus megakorupsi Bank Senturi. Dan berikutnya ada Hendro Wianto, kasus penggelapan dan nasabah Bank Senturi senilai 1,4 triliun rupiah. Ada Syamsul dan Ichi Nurhalim, kasus surat keterangan lunas atau SKL, bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Kemudian juga yang terbaru adalah Harun Masiku yang saat ini masih buron dalam kasus swap pergantian antara waktu anggota DPR untuk masuk dalam tindak pidana korupsi. Mas Donal, kalau IPW 38 buronan, ICW catatannya berapa? Kami lebih kurang 39 karena baru saja Joko Chandra akan ditangkap. Jadi awalnya 40 menjadi 39. Harun Masiku juga kami masukkan. Tadi tidak tahu dan belum melihat data yang dimiliki oleh Indonesia. Anda optimis dengan penangkapan Joko Chandra ini maka bisa satu persatulah paling tidak Polri untuk menangkap buronan? Saya akan optimis kalau kasus ini menjadi tuntas dan tidak menjadi kasus yang diambil hanya di kulitnya saja. Logikanya begini, kalau kita belajar dari pengalaman kasus ini dan kasus-kasus sebelumnya, di dalam penanganan kasus korupsi selingkali terjadi yang namanya korupsi oleh oknum penegak hukum. Kita bisa melihat kasus BLBI misalnya seorang jaksa Urip Trigunawan menangani kasus BLBI yang jumlahnya puluhan triliun, salah satu debitur BLBI. Tapi yang terjadi adalah dia hanya menerima 800 ribu USD saja yang raib puluhan triliun rupiah. Dan kemudian dari banyak kasus ini termasuk juga kasus yang sekarang membeli Joko Chandra dan tiga oknum penegak hukum di kepolisian yang baru saja dicopot, saya meyakini tentu ada unsur korupsinya di situ. Bukan hanya sekedar surat palsu, kalau surat palsu akan sumir. Ada persekongkola di sana ya? Saya menduga pihak-pihak yang diduga terlibat, ada oknum jaksa, kemudian ada oknum pihak di kepolisian, itu dia hanya bicara soal mereka berkoordinasi dan kemudian bertemui belasan kali Joko Chandra di Malaysia atau Singapura. Menurut saya tidak sesederhana persoalan itu. Bagi saya adalah penting mengubah, melakukan reformasi penegak hukum. Itu jauh lebih sustantif daripada bicara kasus per kasus. Kasus siapa yang kemudian dibongkar setelah ini. Kita memang punya list, entah 38, entah 39, tapi yang paling penting adalah apa agenda presiden untuk memperbaiki dan mereformasi penegak hukum. Agar perbaikannya fundamental, tidak hanya kasustis begini saja. Karena selalu saya bicara di awal tadi, ada faktor pemicu dan ada faktor penggerak. Nah ini kan sifatnya hanya kasustis, tidak fundamental. Padahal presiden Jokowi punya agenda reformasi mental, kemudian agenda nawacita untuk memperbaiki penegak hukum. Menurut saya adalah apa yang sudah dilakukan oleh presiden Jokowi 6 tahun terakhir ini dalam reformasi penegak. Tapi kan juga diinginkan adalah apa selanjutnya setelah Joko Chandra ditangkap, apakah kasusnya harus dituntaskan seperti apa, pemiskinan atau seperti apa itu kan yang ditunggu oleh masyarakat. Betul, tetapi itu hanya akan menjadi menguap kalau aspek fundamental. Sindi meyakini enggak ada korupsi di dalam penanganan kasus korupsi. Kalau ada korupsi dalam penanganan kasus korupsi, maka institusional reformnya penegak hukumnya yang harus diperbaiki. Kita punya loh, ada kepolisian, kejaksaan, KPK, kemudian peradilan kita. Kalau masing-masing punya titik lemah, disitulah kemudian koruptor akan memenaikan, bergen, memanfaatkan, menabur uang kepada mereka. Sehingga tiba-tiba saja dia sudah punya KTP, tiba-tiba saja dia sudah punya paspor, tiba-tiba saja dia diangkat menjadi staff di penegak hukum. Ini luar biasa. Karena apa? Karena uang bukan karena faktor pengaruh ya tentu. Soal revolusi di internal Polri menjadi krusial pada saat untuk menangani kasus-kasus selanjutnya. Ayo Pak Begto, bagaimana peran Polri kemudian setelah Joko Chandra tertangkap dan masih ada pekerjaan rumah, 39 buronan lainnya? Bagus sekali ini pernyataan ini. Yang jelas, kami komponans pengawasnya polisi akan terus memelototi, akan terus mendorong polisi mau menindah. Yang pertama, kaitannya dengan penyidikan. Polri dalam hal ini, Baris Krim segera mengungkap kaitannya dengan aliran dana. Sudah ada niat dari Kabaris Krim untuk menggandeng KPK, segera realisasikan. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu komitmen bersama. Perlu komitmen bersama. Ini adalah momen, ini kita pakai untuk yang sama, buka-buka anda dan ingat ya masalah seperti ini. Kita nggak bisa hanya berandai-andai di awang-awang dan sebagainya, nggak cukup itu. Ini saya menduga banyak sekali yang terlibat. Bukan hanya Polri, Polri jelas. Dan itu tidak tegas kalau masih ada lagi. Istilahnya Pak Kapolri, Pak Idang, biar langit runtuh, hukum akan saya tegakkan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah, saya tanya dengan 38 atau 39 lagi. Mari kita sama-sama ini kita jejer, kita pasang. Ini orangnya siapa saja. Ini kasus yang nangani siapa saja. Kenapa bisa lari? Diuber sama-sama. Jadi maksud saya, kalau tadi, sekali lagi, Joko Chandra itu adalah terpidana. Karena terpidana, yang paling depan itu adalah jaksa yang paling bertanggung jawab. Polisi membantu. Demikian juga dengan 38 atau 39 tadi, itu harus jelas. Ini siapa? Kita kroyok rame-rame, siapa yang punya domen tadi, melakukan apa? Koordinasinya seperti apa? Kita sama-sama tahu koordinasi susah, ego sektoral susah sekali. Sangat kuat ego sektoral dari masing-masing penegak hukum. Kemudian adalah, mari kita kroyok bersama-sama. Harus ini diungkap. Oke Pak Bekto. Pak Didi, jadi apa lagi? Atau siapa lagi setelah Joko Chandra? Apa yang harus dilakukan? Ya, tentu kita harus fokus kepada burunan-burunan yang lain, yang juga secara rentan waktu cukup lama, masih belum bisa ditangkep. Namun tentu kami ingin juga menggarisbawahi, bahwa koordinasi di lintas kelembagaan kita sangat-sangat lemah terkait dengan penegakan hukum ini. Ini bukan hanya persoalan di kepolisian, bukan persoalan di kejaksaan, tapi juga di institusi lain, termasuk di dalamnya dirjen imigrasi dan juga dinas Dukcapil yang kemudian menjadi sarana yang dipakai oleh Joko Chandra untuk melakukan kejahatan demi kejahatan. Bagaimana mungkin kemudian tanpa ada persekongkolan, tanpa ada pengendalian dari Joko Chandra, kemudian institusi kita yang dibangun dengan sistem yang sedemikian terukur dengan menggunakan uang rakyat ini kemudian bisa dijebol oleh Joko Chandra. Nah kedua tentu, selain koordinasi, penting saat ini seluruh institusi negara, termasuk penegakan hukum, harus melakukan perbaikan dan pembenahan ke dalam. Perbaikan dan pembenahannya seperti apa? Tentu bukan hanya terkait dengan sistem saja, tapi juga bagaimana kemudian integritas para penegak hukum, aparatnya menjadi poin yang tidak boleh dilupakan. Untuk pembenahan itu apa harus ada instruksi Presiden lagi seperti penangkapan Joko Chandra? Sudah jelas kalau kemenangannya bahwa undang-undang sudah memberikan perintah sedemikian tegas, buat apa kemudian penegakan hukum harus menunggu blessing ataupun perintah dari Presiden? Kalau memang ini pada faktanya perintah Presiden ini terbukti kemudian bisa men-trigger atau menyebabkan penangkapan bila dilakukan lebih cepat, tentu kita berharap Presiden juga harus memberikan perintah yang sama terkait dengan buron-buron yang lain kepada aparatnya. Saya menarik sedikit saja, kalau dalam konteks ini ada instruksi Presiden, tapi dalam kasus yang lain menurut saya adalah seberapa mau Presiden masuk untuk itu? Seberapa mau Presiden? Seberapa mau pertanyaannya justru terbalik. Kenapa Anda? Kenapa mau pertanyakan itu? Karena begini, kita punya paling tidak ada dua kasus yang melibatkan oknum di Kementerian Hukum dan HAM. Ada kasus Harun Masiku dan ada kasus Joko Chandra. Kedua-dua kasus itu punya titik temu di mana Direkturat Jenderal Imigrasi kemudian mengakui bahwa mereka tidak punya data. Harun Masiku mereka masih menduga pada waktu itu, masih berada di Singapura. Joko Chandra, klaim Menteri dan beberapa pejabat di Kementerian Hukum dan HAM juga menyatakan yang yang sama. Kenapa hubungannya kemudian Presiden mau atau tidak dari kasus-kasus yang disebutkan ini? Kaitannya adalah terhadap dua peristiwa yang sama dan menampar wajah pemerintah, tidak ada perbaikan, tidak ada penegasan yang terjadi di Kementerian Hukum dan HAM. Berurut saya itu juga agenda yang tercicil. Kita tanyakan ke Mas Tobas yang menjadi koalisi dari pemerintahan saat ini, apakah Presiden perlu untuk kemudian kembali memberi instruksi atau Presiden mau untuk melakukan perubahan dan juga ada instruksi? Tadi ini saya meminjam pernyataan dari Mas Donal. Ya kalau menurut saya, instruksi Presiden itu harus berlaku secara umum. Ya kalau kemudian Presiden menginstruksi untuk bisa segera menangkap Joko Chandra, itu juga harus diartikan bahwa untuk seluruh buronan yang ada. Jadi tidak perlu ada instruksi kasusis yang kita harapkan dari Presiden. Harus dibacanya demikian kalau menurut saya. Nah oleh karena itulah maka saya setuju seperti yang disampaikan oleh Pak Bekto tadi, butuh komitmen bersama. Kalau sudah begini kan sudah jelak ya. Instruksi Presiden kita anggap sebagai satu instruksi yang umum, karena itu di setiap instansi sesuai dengan peronan masing-masing kita tunjukkan komitmennya. Kemen Kumham, Kejaksaan Agung, Kepolisian, KPK. Ya harus melakukan sesuai dengan apa yang menjadi tugasnya. Tapi yang paling penting sebenarnya, kalau kita belajar dari kasus Joko Chandra, yang kita harus evaluasi atau kita harus selusuri dan kita punya pertanyaan adalah soal polanya. Ini pola yang... Sebelum masuk ke pola, Mas Tobas maaf saya potong, karena tadi disebutkan ada koordinasi, ada komitmen bersama untuk bisa menyelesaikan ini. Di garis bawahnya tadi oleh Mas Donal, ada dari Dirjen Imigrasi yang banyak celahnya, hingga bisa dimanfaatkan oleh mereka yang kabur ke Indonesia, hingga mewakil waktu bertahun-tahun. Bahkan Harun Mas Siku kemarin juga mengagetkan kita, tidak ada datanya. Bagaimana ini bisa diperbaiki untuk imigrasi dari pemerintah terutama? Ya tentu butuh komitmen dari pimpinannya yaitu Menteri Hukum dan HAM. Saat ini memang kita masih sangat menunggu nih, pertindakan dari Menteri Hukum dan HAM. Karena kalau dari kepolisian kan sudah mulai nih, dengan cepat dan tegas dia melakukan pembenahan di internalnya. Kejaksaan baru memulai dengan salah satu jaksanya yang dicopot dari kejaksannya, kita harap akan berlanjut lagi. Nah kayak Menteri Hukum ini masih belum kelihatan. Oleh karena itu, kita berharap ya Pak Menteri Hukum segera lakukan tindakan-tindakan internalnya, supaya kita pun juga merasa bahwa di setiap institusi sama-sama bergeraknya. Jangan kita hanya melihat di kepolisian saja, tapi semuanya sama-sama kita melakukan pembenahan. di seluruh lembaga-lembaga ini. Pembenahan lalu bagaimana dengan hak angket untuk lembaga dan juga penegak hukum yang diajukan pada DPR, kami akan segera kembali selepas di dua arah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.